Suasana di Jalan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore, mendadak heboh. Seekor sapi lepas di Jalan Raya Wiyung, Surabaya. Sapi yang tidak diketahui pemiliknya ini sempat berkeliaran di pedestrian dan berlalu lalang di jalanan. Sesekali sapi ini menyeberang dan berlarian di jalan. Petugas Satpol PP Kota Surabaya kemudian menggiring sapi ke pinggir jalan. Namun sapi berontak dan mencoba menyeruduk petugas. Berbekal tokat kayu, petugas akhirnya menggiring sapi agar menjauh dari jalanan. Namun upaya ini tetap gagal. Pemilik sapi yang tiba di lokasi kemudian menggiring sapi menggunakan sepeda motor. Oleh pemiliknya, sapi sengaja dilepas liarkan untuk mencari makan rumput di lahan kosong di kawasan perumahan di Wiyung. Biasanya sapi kembali ke kandang di sore hari. Kecelakaan mobil pikah pengangkut kambing kurban ini terjadi di tol Ngawi Solo, kilometer 579 di desa Jurorejo, kecamatan Ngawi, Senin Siang. Kendaraan ringsek akibat menabrak pagar pembatas tol. Kerasnya tabrakan membuat puluhan ekor kambing terlempar dari bak mobil. Dua ekor diantaranya mati. Ada pun dua orang pemilik kambing yang duduk di bak mendarita luka. Pengemudi mobil mengaku kecelakaan terjadi ketika ia hendak menuju Solo dari arah caru ban Madiun. Saat dilokasi, dua ban bagian belakang mobil pecah sehingga kendaraan hilang kendali. Mobil pikah berdiri ke kantor unit laka lantas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit setempat. Sedangkan muatan kambing kurban dipindahkan ke mobil lain dan diantar ke tujuan di kota Solo. Yang meliputan CNN Indonesia